Al-Fatihah Seorang Sheikh Yang InsyaAllah Sheikh ini berasal dari Yemen Yaitu Sheikh Dr. Hamud Ali Ahmad Ali Al-Faqih Hafizullah Ta'ala Nah dan bersama kita sudah ada Ustadz Riyadi Yang InsyaAllah akan membantu menerjemahkan Perkaitan dari Sheikh yang InsyaAllah akan kita tanyai nantinya Assalamualaikum Sheikh dan Ustadz Waalaikumsalam Alhamdulillah ya Senang sekali bisa bertemu Ustadz dan Sheikh Dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi keberkahan di sisi Allah SWT Baik langsung saja kita akan berbincang kepada Sheikh Yang pertama yang ingin Anda tanyakan Sheikh sebagai seorang pengajar ilmu Bagaimana cara kita sebagai penuntut ilmu ini Agar selalu diistikomahkan dalam menuntut ilmu Apa ket-ketnya? Jangan lupa umat saya untuk menerjemahkan dalam menuntut ilmu ini somebody's got them him sebenarnya terima kasih Dan berkata oleh Allah, Pertama-tama Syekh mengucapkan kalimat muqaddimah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Kemudian Syekh menjawab pertanyaan kita tadi Syekh menjawabnya Pertama-tama Syekh mengatakan Apabila kita ingin istiqamah Apabila kita ingin menjadi Talibul ilmi Pelajar yang istiqamah di jalan Allah SWT Maka hendaknya istiqamah dulu terhadap agama kita Istiqamah terhadap agama Dan bersungguh-sungguh dalam Talibul ilmi, dalam menuntut ilmu ini Yaitu caranya dengan istiqamah Untuk selalu menjalankan dan melaksanakan Perintah-perintah Allah SWT Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Istiqam kama umir Istiqam kama umir Beristikamah lah Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT Al-Quran Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SAW وطلب العلم يحفز الإنسان على أنه يثبت على هذه الاستقامة التي باتباع هد النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم فبالعلم تثبت على هذه الاستقامة وعلى ما أمر الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يتعرف الإنسان على أمر لا مالم يكون طالب علم وطلب العلم يحتاج من الإنسان أن يجتهد ويثابر بحيث أنه يصل إلى ذلك قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبحانه وكلما جاهد الإنسان نفسه في طلب العلم التزم على أمر الله سبحانه وتعالى Kemudian Syekh melanjutkan tentang ilmu bahwasannya ilmu itulah yang menjadikan seseorang itu menjadi istiqam oleh karena itu kita harus senantiasa untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini المجاهد في طلب العلم bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan menuntut ilmu inilah kita istiqamah juga untuk melaksanakan perintah-perintah Allah سبحانه وتعالى dan meninggalkan larangan Allah سبحانه وتعالى Allah سبحانه وتعالى berfirman والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami untuk menuntut ilmu dan untuk meraih kebaikan-kebaikan maka niscaya kami akan memberikannya petunjuk Allah سبحانه وتعالى akan memudahkannya untuk menjadi penuntut ilmu yang hakiki Barakallahu alaikum ya شيخ Ustaz pertanyaan berikutnya mungkin Ustaz yang akan ditunjukkan kepada Sheikh yaitu bagaimana cara mengatasi tentunya طلب العلم yang mengalami kejenuhan dalam menuntut ilmu kadang kita temui itu dalam diri kita bahkan bahwasannya seorang طلب العلم terkadang merasa jenuh dalam menuntut ilmu bagaimana untuk menyikapi hal ini Ustaz dan menertakan efek به الإنسان يكون هناك فتور حتى في العبادة في العبادة في عبادة الله عز وجل يكون هناك فتور ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث أن لكل لكل نفس أو لكل شخص فترة فمن كانت فترته إلى الله سبحانه وتعالى فهو أعظم والإنسان كلما اجتهد في أول الطريق فإذا فترة كان فتوره يصل إلى يعني إلى الفرض إذا كان الإنسان مشتهد في مثلا في العبادات وهو مشتهد في العبادات وفي النوافل نوافل العبادات عندما يفتر يصل إلى الفرائض فهذا جيد لكن عندما يكون الإنسان في الفرائض فإذا فترى ممكن يضيع الفرائض كذلك طالب العلم لا بد أن يكون عنده همة عالية همة عالية فالذي مثلا يبحث عن المئة يبحث عن المئة إذا فترى ممكن يصل إلى الثمانين لكن لو يبحث عن الثمانين والخمسين ممكن يكون راسبا في النتيجة فطالب العلم عندما يكون همته عالية فإذا فترى ستكون فترى إلى مرتبة جيدة لا بأس بها لكن لو كانت همته إلى الجيد ربما يصل إلى المتوسط والضعيف وهي مرتبة أnote něكافية قطعة في التبكي وهي تمowski وهي حالي الخمسين حالي وحل الميرات إبادة كذلك raelيشو يحيش تنقضان فتر比 ولاية عצם تفhält yang namanya rasa futur hatta yang di awalnya ibadah dia rajin kemudian semakin dia beribadah mulai-mulai futur mulai-mulai ada rasa futur dalam dirinya tetapi futur yang baik itu yang disebutkan oleh saya adalah seharusnya futurnya itu jangan langsung dari yang paling atas ke tingkatan paling rendah futurnya itu hendaknya futur dari tingkatan atas ke tingkatan menengah contohnya dari nilai 100 ke nilai 80 jangan sampai futurnya itu menyebabkan dia gagal atau rosif maka hendaknya para toliwul ilmi itu harus memiliki himmah aliyah keinginan yang tinggi cita-cita yang tinggi kalau memang nilainya mumtas maka kalau dia sedang futur nilainya cukuplah jahit jangan sampai dia doib jangan sampai rosif jadi intinya kalau misalkan col vềardi ibadah saya ya handah, mungkin dengan mtihan yang terjadi Driseda ketika dia membuat kuzik вместе bersama itu lumayan alih keinginan dan seorang diri ke sekitarasi yang lebihúc atau mereka denguki orang lain yang KIMSTEMAM dan seorang diriden alih bidapat bahkan Pakistan dengan baik. berni kemudian dari pot소� jauh yang harus diporah dan seorang diri kemudian ketika maka mahir perubahan mereka dan juga iban kebutuhan oleh Starbucks. Dan al-maham dan bekerjaan Al-Quran Al-Quran. Kemudian Syekh menasihati kita atau menyebutkan kepada kita tentang bagaimana caranya menjadi orang yang semangat dalam menuntut ilmu. Disebutkan oleh Syekh, salah satu caranya agar kita semangat dalam menuntut ilmu itu adalah dengan mengingat apa keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para penuntut ilmu. Apa saja kebaikan dan keutamaan yang diberikan kepada seseorang yang menuntut ilmu. Contohnya yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahawasanya seorang penuntut ilmu itu akan dimintakan ampunan olehnya. Penghuni langit dan penghuni bumi semuanya akan beristighfar meminta memohon ampunan kepada Allah SWT bagi si penuntut ilmu tersebut. Juga para malaikat akan meletakkan sayapnya bagi para talibul ilmi, bagi para penuntut ilmu tersebut. Juga keutamaan-keutamaan lainnya, bagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah SWT akan meninggikan derajat orang-orang yang menuntut ilmu itu. Dan juga disebutkan oleh Syekh, cara terakhir, kalau kita merasa futur dalam menuntut ilmu ini adalah dengan membaca kisah-kisahnya para ulama, kisah-kisah orang soleh yang terdapat di dalam kitab-kitab atau buku-buku. Sebagaimana kisah-kisah Syekh Ibn Taymiyyah dan Syekh ulama-ulama lainnya, mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu. Mereka lah yang kita tiru, kita baca kisah-kisahnya, sehingga ada rasa semangat dalam diri kita untuk terus menerus menuntut ilmu agama. Nah, jazakum khair, Ustaz menyerbakan jawaban dari Syekh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu, tapi mempelajari ilmu-ilmu yang bersifat ilmu dunia, itu termasuk kategori dari penuntut ilmu itu sendiri, Ustaz? Ya, ya, ya. Fah, siala akhuna, Anifan, Nahnu, katullah bil-ilmi, idha ta'alamna, minal ma'rufi, annana na ta'alam ilma al-din, uluma al-din, fa idha ta'alamna min ulumi dunia, kama nakul ulumi dunia, mitla al-zira'ah, atau teknologiya, b Persaharan terakhir. Adakah ini juga kita unreasonable tatalib al-lim ar? 에ah, tatalib al-lim, teman-tayan adalah, maka'Stahat. Satalib al-lim, ia adalah tanah lint pasar люди, judges. しか give a Dutch al-lim mari, tutabım at negotiations, ini sudah dipers suspects, satalib al-lim, وكل علم يحتاجه المسلمون وتخصص فيه شخص يصبح فرض عين على ذلك الشخص وإذا لم يجد ويبقى فرض كفاية على الآخرين وإذا لم يوجد في المسلمين من يقوم بهذا العلم يصبح على المسلمين فرض عين إيجاد من يقوم بهذا العلم فنحن نحتاج إلى الطبيب الماهر المسلم المعتبر ونحتاج إلى الاقتصادية الماهر ونحن نحتاج إلى المهندس ونحتاج إلى العالم النووي ونحن نحتاج أمة الإسلام تحتاج إلى هذه التخصصات فهذا يعتبر من العلم إذا تخصص فيه واحد وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى يكافئه الله سبحانه وتعالى بما يكافئ إن شاء الله سبحانه وتعالى أطالب العلم الشرعي إن شاء الله Kemudian Syekh menjawab tentang apakah kita menyebut orang yang menuntut ilmu pertanian, ilmu arsitektur dan ilmu teknologi itu apakah semuanya termasuk ke dalam talib ulilmi. Kemudian dijawab oleh Syekh, talib ulilmi itu kalau kita menyebutnya secara istilah agama, istilah din adalah talib ulilmi as syari'i, yaitu penuntut ilmu yang syari'i. Ini untuk yang membahas tentang zona atau area keagaman, area agama. Namun istilah talib ulilmi, penuntut ilmu ini sekarang sudah dimaknai secara luas. Yaitu masuk ke dalam ilmu pertanian, ilmu alhandasa, ilmu arsitektur, ilmu lain-lainnya. Jadi apabila memang tidak ada yang mempelajari ini, tidak ada satupun yang dari kita mempelajari ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu pertanian dan lain-lainnya, maka itu juga termasuk kewajiban bagi kita, kewajiban fardu'ain. Tetapi apabila sudah ada seseorang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu pertanian, teknologi dan lain-lainnya itu, yang tersebut dengan ilmu dunia, maka telah selesailah kewajiban kita. Dan itu sudah menjadi fardu' kipayah bagi kita. Namun yang perlu kita perhatikan lagi, apabila ada seseorang yang dia rajin dan semangat untuk menekuni satu bidang, contohnya ilmu ekonomi itu, dia fokus di situ, terkis di dalam ilmu ekonomi tersebut, dan dia mengikhlaskan dirinya karena Allah SWT untuk keperluan agama, untuk kemaslahatan beragama. Maka setara dan sepadan pahalanya dengan orang yang menuntut ilmu asyari, menuntut ilmu agama. Dengan syarat harus ikhlas karena Allah SWT. Karena sesungguhnya, kepada balasan bagi setiap orang itu adalah sesuai dengan yang diniatkannya. Jika niatnya benar, niatnya ikhlas karena Allah SWT, walaupun dia ilmu ekonomi, maka dia akan mendapatkan pahala yang setimpal dengan mereka yang menuntut ilmu asyari, ilmu agama. Masya Allah. Mungkin ada tambahan tadi, Syekh? Tidak ada? Aiti jari, Syekh? Tidak. Nah. Barakallahu alaikum, Syekh. Ustaz, jazakumullah khaerun telah memberikan penasihat dan penjelasan pada kita semua. Semoga ikhmatil iman rahimani warahikmullah yang ada di rumah bisa mengambil faidah dari apa yang disampaikan oleh Syekh dan Ustaz Riyadi tadi. Insya Allah, kita tutup dulu perjumpaan kita hari ini. Jazakumullah khaerun atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!